Di duga tersulut emosi tidak dibayar wang gajinya seorang laki-laki warga Semarang nekat menembak kepala keamanan hingga tewas. Pelaku yang sempat mengelabui petugas berhasil ditangkap setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di lokasi kejadian. Adalah Edi Rusianto warga Banjar Dowo Geno Semarang pada Sabtu pagi ditemukan tewas dengan luka tembakan di kepala serta pukulan benda tumpul di pos penjagaan kawasan Banjar Dowo Geno Semarang. Petugas yang mendapat informasi adanya kasus pembunuhan itu kemudian bertangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban serta memeriksa saksi di lokasi kejadian. Petugas yang menaruh curiga kepada emasim warga Geno Semarang yang merupakan anak buah korban kemudian melakukan pemeriksaan dan diamankan unit Resmopores Tapes Semarang. Petugas terkait dengan adanya laporan nyawa orang yang meninggal di salah satu pos jaga di wilayah Geno, yaitu di kawasan industri di wilayah Geno. Yang dimana laporan tersebut yaitu didapatkan dari pelapor yaitu sekitar pukul 7.30 pagi, sekitar jam 9 ya, sekitar jam 10 itu dilaporkan ke Polsek Geduk Bahwa adanya sesosok orang yang bersimbah darah di dalam pos jaga. Sehingga atas data tersebut pelapor melaporkan ke Polsek sehingga disitu dari unit Inavis beserta dengan unit Resmop dari Poles Tapes Semarang Jadi mendatangi TKP dan disana melakukan kegiatan serangkaian penyelidikan baik itu olah TKP dan juga mencari saksi-saksi. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan ini tidak lama ya kurang lebih 3 jam ya, sekarang 3 jam ini berhasil diamankan Yaitu dengan tersangka dengan inisial MH, ini umur 58 tahun, yang bersangkutan ini tinggal di Geduk juga. Jadi untuk kronologisnya sendiri, bahwa tersangka ini memiliki hubungan dengan korban, yaitu antara hubungan kerja Yang dimana korban ini merupakan kepala jaga disitu dan tersangka ini merupakan anak buahnya Sehingga pada hari Sabtu, itu sekitar pukul 7.30, yaitu tanggal 10 Februari Ini tersangka mendatangi korban, yang dimana untuk menanyakan upah berikut juga sif kerja Sehingga disitu terjadi cekcok dengan korban Sementara itu pelaku mengaku melakukan pembunuhan karena sakit hati kepada korban Pasalnya ketika ditagi gaji tidak pernah diberikan uangnya Dan pada saat kejadian dirinya berebut pistol jenis airsoft dengan korban Kemudian langsung ditembakkan ke kepala korban Itu yang membuat sakit hati itu kekasaran pada saya Dan saya ditendam Itu yang membuat cengke Terus? Nah, sepanjang-panjang saya naik di daerah Terus ditendam Iya, itu ditendam ke saya Terus saya tangkis sambil saya tepuk Terus sambil saya rebut Akhirnya dia terbalik saya dan jatuh Terus jatuh senjata ke tangan saya Saya berundungkan itu dengan memperintah saya tidak tahu arahnya kemana Setelah ke muka Ya, itu saya nolongkanya begini Berarti nyaris dekat Itu pas korban di bawah ya Pak? Iya, itu di bawah itu kan terkare terus jatuh Terus saya juga jatuh menjadi jian Guna penyelidikan lebih lanjut Terkait kepembelikan senjata api jenis airsoft gun ini Polisi akan melakukan pemeriksaan secara intensif Dan pelaku akan dijerat dengan pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton